Inikah sosok ayah biologis anak Denise? Lima fakta Yuan Wibowo, sosok diduga JK mantannya Denise Caryesta. Sosok Yuan Wibowo belakangan ini ramai dibicarakan di kalangan publik. Pasalnya, Yuan selama ini kerap dikaitkan oleh warganet dengan sosok JK yang pernah menjalin hubungan dengan Denise Caryesta. Meski ramai dibicarakan, ternyata tidak banyak orang yang tahu soal Yuan Wibowo. Alhasil, hal tersebut membuat orang-orang penasaran dan mencari tahu informasi tentang dia. Lantas, siapa sebenarnya Yuan Wibowo? Beberapa fakta Yuan Wibowo, sosok diduga JK mantannya Denise Caryesta, dikutip dari Pop Mama. 1. Yuan Wibowo pernah menikah dengan Jill Gladys pada 2005. Sosok Yuan Wibowo yang dikenal publik adalah lelaki yang pernah menikah dengan aktris Jill Gladys. Yuan Wibowo dan Jill Gladys diketahui menikah pada tahun 2005. Saat itu, Jill Gladys menikah muda saat berada di puncak karirnya. Perempuan yang lahir pada tanggal 7 Desember tahun 1986 itu menikah di usia 19 tahun. Sementara Yuan kabarnya baru berusia 22 tahun saat itu. Pernikahan Jill Gladys pada saat itu bahkan menjadi salah satu kabar terhangat. Hal itu dikarenakan dirinya adalah seorang artis FTV yang terkenal pada masanya. 2. Dari pernikahan itu, Jill Gladys melahirkan anak laki-laki. Dari pernikahan pasangan ini, Jill Gladys diketahui melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yuan Wibowo. Anak yang lahir pada November tahun 2006 itu diketahui memiliki nama Lord Damien Firsten. 3. Pernikahan Yuan Wibowo dan Jill Gladys berakhir dengan perceraian. Tidak berjalan dalam waktu yang sangat lama, pernikahan Yuan Wibowo dan Jill Gladys ternyata harus berakhir dengan perceraian. Jill Gladys dan Yuan Wibowo akhirnya bercerai pada tahun 2008 lalu. Alasan perceraian mereka karena usia yang sangat muda membuat Jill Gladys dan Yuan Wibowo masih sama-sama egois hingga kerap meributkan berbagai hal kecil. 4. Yuan Wibowo dan Jill Gladys sempat dikabarkan akan rujuk, tetapi batal. Setelah berpisah delapan tahun, Jill Gladys memutuskan untuk kembali dekat dengan sang mantan suami, Yuan Wibowo. Hal itu dilakukan untuk memenuhi permintaan buah hatinya, Damien Firsten. Selain karena anak, Jill Gladys memutuskan untuk rujuk karena pengorbanan yang dilakukan oleh Yuan. Pada tahun 2015 silam, Jill Gladys sempat menderita sakit lupus dan Yuan Wibowo tampak setia mendampinginya. Hampir bersatu kembali, Jill Gladys justru dikabarkan mengurungkan niat tersebut. Batal rujuk dengan mantan suaminya, Jill Gladys mengumumkan pernikahan di tahun 2019. Dia menikah dengan Billy Sulaiman pada tanggal 28 September tahun 2019. 5. Netizen mengaitkan Yuan Wibowo dengan sosok JK. Nama Yuan Wibowo hampir tidak pernah terdengar lagi oleh media. Akan tetapi, netizen di media sosial belakangan ini heboh mengaitkan sosok JK, mantannya Denise Cariesta, dengan sosok Yuan Wibowo yang dikenal sebagai mantan suami Jill Gladys. Seperti yang diketahui, Denise Cariesta memang sempat menjalin hubungan pacaran dengan seorang lelaki yang disebut dengan inisial JK. Bersama JK, Denise kerap mengunggah momen kebersamaannya. Mengejutkannya, hal itu semakin diperkuat setelah Denise menyebut nama Jill Gladys dalam press conference beberapa waktu lalu. Saat itu, Denise tampak membacakan pesan yang dikirim oleh mantan kekasihnya di hadapan awak media. Di tengah kesempatan itu, Denise sempat menyebut nama Jill Gladys yang diduga sebagai mantan istri JK, mantan kekasih Denise C. Terus sudah gitu, kita harus bersatu sebagai keluarga. Saya harap hubungan kita bisa baik seperti saya dengan mantan istri saya, Jill, yang sangat baik sampai saat ini. Bahkan dengan mama papa Jill juga saya sangat baik, kata Denise membaca pesan dari JK. Allah mantan bininya si Jill Gladys tiap hari juga dikata-katain sama dia. Ia paling juga dikata-katain sama dia, katanya gak bisa ngurus anaklah, gak bisa inilah, gak bisa itu. Sekarang tiba-tiba gue disuruh satu keluarga sama Jill, katanya lagi. Akan tetapi, masih belum diketahui secara pasti apakah benar sosok Yuan Wibowo adalah JK atau tidak. Di sisi lain, pihak mantan suami Jill Gladys, Yuan Wibowo, belum terlihat memberikan tanggapannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.